Untuk rangkaian acara berikutnya, yakni simbolisasi loncing kuliner khas desa Njajar, yakni cukdeh. Mungkin ada yang belum tahu atau semua sudah tahu ya, sebenarnya cukdeh itu apa sih, makanan apa, kok mengandung unsur-unsur apa ya, mas-mas yang grupkan Zemafi Akustik kira-kira udah pada tahu belum cukdeh itu makanan apa, terus kok namanya aneh BGD, semuanya kira-kira udah pada tahu belum cukdeh itu apa sih kira-kira, mungkin mas Trendy dulu. Cukdeh itu berasal dari kata pingcok, oh singkatan dari pingcok lodeh, setahu saya seperti itu ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang menafsirkan beda. Kuliner khas desa Njajar ini akan di branding sebagai sedemikian rupa, sehingga cukdeh ini bisa dikenal di masyarakat luas dan tentunya berbeda dengan kuliner-kuliner yang ada di daerah lain. Karena saya sendiri rumah saya ini daerah Pantura belum menemukan makanan yang namanya cukdeh, apa cukdeh aneh sekali, mau makan kayak merasa mau emosi gitu ya. Dan tentunya ketika sudah mengambil nama cukdeh, pastinya itu sudah tidak sompel gitu ya mas Trendy. Jadi ketika sudah berani memberikan nama cukdeh, tapi nanti ada orang lain yang bilang sompel, tentu ini cukdeh apa sompel, apa bedanya cukdeh sama sompel gitu, pasti ada bedanya. Dan pada launching cukdeh ini diharapkan semua masyarakat tahu bahwa cukdeh itu makanan khas desa Njajar, hanya masyarakat Njajar yang punya kuliner cukdeh, pincoh lodeh. Langsung tanpa berlama-lama, prosesi launching cukdeh ini akan saya pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat, Bapak Imam Mukaryanto Edy selaku Kepala Desa Njajar, yang saya hormati seluruh jajaran pemerintah Desa Njajar, seluruh organisasi kepemudaan, organisasi yang ada di Desa Njajar, serta seluruh masyarakat Desa Njajar yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT, yang telah menimpakan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada sore hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan afiat. Selamat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benerang, yakni ad-dinul islam wal-iman. Langsung saja, pada acara sore hari ini, yakni launching kuliner khas Desa Njajar, Jukde, untuk Bapak Imam Mukaryanto Edy, mungkin bisa maju ke depan untuk prosesi simbolis launching kuliner khas Desa Njajar. Kepada Bapak Imam Mukaryanto Edy, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan untuk panitia yang bertugas untuk simbolisnya bisa dibawa maju ke depan. Mungkin Bapak Imam Mukaryanto Edy bisa menjelaskan, apa sih kuliner Jukde itu, apa bedanya dengan sompel, terus apa isianya, apa yang membedakan. Tentunya seperti itu, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan simbolis. Selamat sore semuanya, warga kulok, ingkang kulok Trisnani, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak Yu, kangmas, adik-adik, anakku semuanya yang sangat saya cintai, mudah-mudahan terang. Alhamdulillah, alhamdulillah sore ini kita bisa di lapangan jajar yang istimewa ini dalam rangka Nopo Nikiwaw, launching. Meluncurkan, meluncurkan, peluncuran kuliner, kuliner khas jajar. Bapak-Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa jajar Niku gadah kuliner khas. Penangsal kupon, nopo dereng, sing dereng, enggal-enggal mendat kupon. Pak Muji, nopo nangsal kupon? Kaya ini, ini, kaya, bapak posko ini harus dapat kupon, ya. Ini namanya makanan kuliner, baga kuliner, kuliner khas di Sanjajar, namanya, nopo? Cuk Deh. Cuk Deh. Bareng-bareng, apa jenengnya? Cuk Deh. Makanan Cuk Deh ini merupakan nama baru setelah mendapatkan wangsit, mendapatkan ilham dari Yang Maha Kuasa. Ini adalah inovasi dari zumbil. Tetapi bukan zumbil, tetapi ini adalah makanan yang terinspirasi dari makanan zaman perjuangan arak-arak di Surabaya, tahun 45. Ini adalah perang, ini adalah musuh di Teng Londo, tulisannya Teng ini adalah Jancok. Jancok! Jancok! Jadilah perang, tentara ini adalah Allah Akbar. Jancok! Jancok! Menurut secara karakter ituumsiku cik simon. Lil zit, dan berada-ada saudara tahu dengan ubat, tulisannya nufi? Kemudian dikemas oleh warga nusantara dengan daun pisang. Modelnya kerucut menandakan tawhid ilahiyah, bahwa manusia itu harus mengerucut menuju sang mahakuasa. modelnya botan kotak tetapi lincip kados kerucut dari bawah horizontal hubungan kemanusiaan mengerucut kepada Tuhan yang maha kuasa itu bungkusnya bungkusnya daun pisang lah cok deh ini singkatan dari pincok pincok lodeh najan entenblosetan niku jancok jangan diartikan jancok niku buruk jancok itu sebuah spirit perjuangan, pincok itu sebuah spirit kewarkan, jadi lah kerungu pincok muntah ini kewarek ngabutin bapak ibu baru hadirin pincok lodeh ini dengan harapan mudah-mudahan menjadi kuliner yang nanti bisa diinovasi oleh warga kami warga Njajar menjadi salah satu rujukan orang dari luar desa, orang dari luar kota laki yang jajar gua gimana? cok deh ngerti ni? nggak? kalau jajar gua cok deh makanya bagaimana cok deh rasa negin khas wantan sate contohnya nanti ada sate sate madura bukan sate madura tapi sate tempe jadi ini mulai dikemas sama ibu-ibu dikemas mana ini satenya tadi saya lihat yang jualan disana itu tempe neneku disunduk disini ada kacangnya enten sayure enten lode terus macem-macem dibungkus daun pisang dan daun jati ini betul-betul kearifan lokal yang juga menjaga kelestarian alam dan lingkungan alias anti sampah plastik jadi kita mengurangi sampah plastik sebuah perjuangan bahwa kita perlu kearifan lokal mencintai daun-daun yang ada di sekeliling kita mungkin itu bentuk syukur kita agar Allah SWT salah salah satunya memanfaatkan daun jati daun kesejatian dan daun pisang sebagai bungkus daripada Tombo Warag ini kacangnya ini kacangnya ini kacangnya kampung cacang di ngepoh silahkan ibu-ibu di jajar mengkreasi cacang sebanyak-banyaknya kalau nanti ada wisatawan orang dari luar daerah dari luar kutat datang ke jajar biar mencari cacang lebih gampang mungkin ini kuharapan kulo bapak ibu sedoyo baru hadirin simbolis simbolis ini simbolis peluncuran cude yang telah diinovasikan oleh ibu-ibu pedagang cude sedesa jajar jadi kalau di kanan panggung itu ada bazar kuliner yang mana di sana menjual seluruh produk kuliner yang ada di sanjajar gitu monggo le teng bendungan emute sego gegok le teng jogjo tengklatan kelingane sego kucing wonton male sego nopong wonton kulinernya kalau ke madura apa itu namanya apa itu namanya sate sate kalau di mandura sate sate namanya kalau di jajar ada cok deh ya pokoknya diingat-ingat semuanya bapak ibu yang ada yang melihat acara sore ini di media sosial semuanya silahkan menikmati merasakan cok deh teng di sonja jargum reka pun si penting tidak merotong kaya tidak merotong kaya kutu ke bagian si masang lampu ya kutu ke bagian simbolis ya ini sendoknya lakon perasaan cok deh lakon muluk oke dengan bismillahirrohmanirrohim makanan khas jajar yang sedang diinovasi dalam rangka perbaikan-perbaikan yang namanya cok deh bin cok lodeh mudah-mudahan mendapatkan rido dan berkat dari Allah subhanahu wa ta'ala muki-muki barokai wargon jajar laris manis ke depan tempat tangan yang meriah tempat tangan yang meriah enak banget enak banget terus itu serten gak enak tapi enak banget sekali dirasani kutu angson kutu angson dibagai pak gak dibagai semuanya ya yang saya hormati semua pak ketua BPD tadi ada bapak ibu rangka desa Podarwis Karang Taruna PKK Baru Rawus Diyo monggo yang kalian linggal-linggal dengan cok deh mauan ya ngabunan ya kalau mau misuh buatan misuh ini kalimah atau ibah ngabunan sudah sudah cukup ya saya sakinah ini cok deh cok deh cok deh mau mengundi satu dua dulu pak oke oke ada ngeting ngeting daripada nganggur emang-emang banget nah monggo dipersiapkan kuponnya ya ada berbagai hadiah disini ada setrika ya ada opo ya max bug ada jam diding dan lain sebagainya dan door press lainnya monggo dibuka untuk teman-teman yang ada disini ada kotak yang luar biasa disini nanti siapa yang dapat itulah yang kalian yang akan mendapatkan satu kotak opo gi nah entah itu di dalamnya isinya apa pokoknya tidak mengecewakan monggo salah satu mengambil perwakilan dari Bunda Ovi ngerti ngono diw iya diperhatikan ya ibo-ibo diperhatikan mamak mas-mas jadik kosong kosong dua kosong empat tujuh ayo kosong kosong dua kosong empat tujuh naik satu oh ada terima kasih monggo naik ke atas bu coba kita sesuaikan dulu kosong kosong dua kosong empat tujuh benar sekali terima kasih bu selanjutnya terima kasih bu dari cokde hansel hansel kubon alhamdulillah ini as saya ambilkan oh iya dan oh iya jendur aku kira pilih kasih wes bismillah kak comok kak comok sing baling jeruh sing baling jeruh kosong kosong dua kosong lima lima enol enol dua enol lima lima hee reza reza doa oke oke dapet permain itu gue apa ini kena gewe youtuber oke 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 tinggal ini yayanya ya selanjutnya 0,2, 0,4, 0,2, 0,4, 0,2, 0,4, skip, 1, 2, 3, zonk, gugur, gugur. Sapa sih ini? Oke selanjutnya 0,1,2, 0,1,2, 0,1,2, tenang Bora. Terima kasih mas oke selanjutnya Oh pokim kan disini Disini Aipun Monggo baut 1 Cote nomornya Ngo Ngo 0 Ngo 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 2 0 1 0 2 so deh 0 1 0 2 next key kayaknya next 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 ayo renih 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 oi eh eh oi kayak apa nggak sih jemput gue mantap sekali ini akan munggah tebangan stall kuduh munggah kuduh munggah pokoknya oke Mas Andi 0 1 0 2 oke salam buat siapa mas salam buat teman-teman sama warga jajah teman oke terima kasih Mas Andi oke selanjutnya Andi oleh Odayo ada oleh Odayo Udah dia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Oh A 0 Astagfirullahaladzianya Satu 0178 Mbaknya Oke betul Mbak 0178 Selanjutnya Ada lagi nyetor Hadiah utama ini apa mas? Itu Pak yang kelihatan Itu kalau setengah juta Luar biasa patung lah Tapi junjung diwe Junjung diwe rapopo Aku ya omong Oke selanjutnya Kita kembali ke pandemi 0 0 2 0 2 0 Ayo narin nih Ayo Gak ke 0 Yang kisarnya kuwi Tiga Eh kuwi deh Satu Diga Empat Lima Enam Lima Oh gak kuwi gak kuwi Yang rada gede Empat kuwi Lima Iya oke Nah Maju Ayo Agak tangan Besok 2020 Oke Terima kasih Bu Oke